Hai semuanya, balik lagi di Kalasanja. Kali ini, Kalasanja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, pasang aja kita lihat. Ratu Angelfis Hola Campos Ciliaris adalah angelfis laut yang biasa ditemukan di kerempu karang di bagian yang lebih tangan di bagian timur Indo-Pasifik tropis. Jangkauannya meliputi keperluan Waldivis, Malaysia, Indonesia, Jepang, Taiwan, Filipina, Australia Utara, dan Mikronesia. Kadang-kadang, dia mati di lepas matai Florida. Ia menyukai laguna, tarung kuku luar, dan saluran kedalaman hingga 25 meter, dan sering ditemukan di antara pebatuan. Jepang-kadang, dia mati di bagian yang lebih tangan di bagian timur. Warna tubuh seluruhan angelfis dapat digambarkan biru keguruh hijauan dengan pelet kuning pada sisinya. Sirip dada dan peletnya juga berwarna kuning, tetapi bibir dan tepi sirip bumbungnya dan sirip tubuh berwarna guru gelap. Anjal V juga dikenal memiliki tanda biru di sekitar setiap penutup bincangnya. Angli fish dapat hidup 15 tahun di alam liar, dan panjangnya mencapai 45 cm, dan beratnya sekitar 3,5 cm. Wow, berat juga ya ternyata. Ada pun makanan angelfis, yaitu buka karang, ubur-ubur, karang, serta pelangton dan ganggang. Angelfis berreproduksi dengan naik di air, membawa perut mereka berdekatan, dan melepaskan sebar madan telur. Angelfis betina dapat melepaskan 25 hingga 75 telur. Setiap malam, dan sebanyak 10 juta telur selama setiap sikus pemijahan. Telur akan mereta setelah 15 hingga 20 jam menjadi larva. Kantung kuning telur besar diserap selama 48 jam. Selama waktu itu, larva mengembangkan krateristik lormar ikan berenang bebas dan memakan pelangton. Larva tumbuh dengan cepat, sekitar 3-4 minggu. Dan menjadi angelfis remaja. Angelfis remaja memiliki tubuh biru tua dengan bibir kuning, Ingsang, ekor, dan batang vertikal mulai dari warna biru muda hingga putih. Sehingga mempermoda angelfis muda untuk berbaur dengan rumbu karang. Selamat menikmati. 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 alam ya teman-teman agar alam kita menjadi seimbang sehingga kita dapat bisa menikmati alam dengan baik sampai disini dulu ya video kali ini semoga pengaturan kita bertambah dan sampai ketemu lagi di video berikutnya